Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sohih Al-Bukhari Jurul besarnya Kitabul Adhan Nah sekarang rangkaian Bab Kaifiyat Sholat Tata Cara Sekarang Bab 98 Babul Kiro Atifil Maghrib Ya sesuai urutannya sebelumnya Babul Kiro Atifil Asri Kemudian yang sebelumnya lagi Babul Kiro Atifil Zuhri Soal bacaannya ya Bacaan pada waktu sholat zuhur Bacaan pada waktu sholat asar Dua bab tersebut Hadisnya sama Hadisnya sama Imam Bukhari memasukkan hadis yang sama Yaitu hadis Khobab ditanya Rasul itu membaca tidak Pada waktu zuhur dan asar Khobab menjawab Membaca Dari mana kamu tahu Dari janggut nabi yang bergerak-gerak Nah itu menunjukkannya Bahwa bacaan pada waktu zuhur Dan asar itu Sir Kemudian di hadis Ya Yang pertamanya pada bab 96 itu Abu Qatadah menerangkan Rasulullah SAW itu membaca Pada dua rokaat pertama Fatihah dan surat Bahkan disebutkan ya Surat pada rokaat pertama Lebih panjang dari rokaat kedua Dan pada dua rokaat terakhir Rokat ketiga dan empat Itu hanya membaca Al-Fatihah Nah jadi demikian ya Bacaan Pada waktu sholat zuhur dan asar Nah sekarang Bab Bab ulkiro atifil maghrib Bab bacaan Pada sholat maghrib Bacaannya gitu ya Bab 98 Sekarang Bab bacaan pada sholat maghrib Nanti bab 99 nya Bab ulkiro atifil maghrib Bab jahar pada waktu sholat maghrib Nah pada waktu sekarang Nanti 98 nya Dengan judul Bacaan Dengan judulnya bab Bacaan pada sholat maghrib Imam Bukhari Memasukkan dua hadis disini Saya dahulukan nih ya Penjelasan tentang judul Ibnu Hajar al-Sholani Menerangkan Judul Bab ulkiro atifil maghrib Yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu Adalah Ukuran Apanya ya Ukuran Banyaknya ayat Atau Surat Yang dibaca Ini maksud Imam Bukhari nya Ibnu Hajar al-Sholani Dengan judul seperti ini Maksud Imam Bukhari itu Adalah Ukuran Lamanya Panjangnya Itulahnya Ayat Surat Atau ayat Yang dibaca Jadi di bab ini Bukan soal Keberadaan Bacaan Nya Juga Bukan Soal Jaharnya Bukan tentang Kalau di Bab sebelumnya Pertanyaannya Rasulullah itu Membaca Tidak Itu kan Pertanyaannya Di Dua bab kemarin Berarti ini Menunjukkan Keberadaan Rasulullah itu Membaca Enggak Pada waktu Sholat Zuhur Dan Nasar Ininya Selain Menunjuk Selain Menunjukkan Pertanyaan itu Selain Menunjukkan Bacaannya Itu Sir Dan Itu Menunjukkan Bacaan Yang disebut Bacaan Sir Itu Yang Seperti Apa Ternyata Kan Khobab Menjawab Membaca Berarti Ada Hanya Tentang Keberadaannya Ada Bacaan Gak Pada Waktu Sholat Zuhur Dan Nasar Ada Rasulullah Membaca Gak Membaca Karena Bacaannya Sir Tidak Ada Suara Yang Terdengar Wajar Kalau Pertanyaannya Demikian Karena Bagi Makmum Itu Dari Imam Yang Terdengar Takbir Takbir Imam Itu Takbir Setelah Itu Tidak Ada Yang Terdengar Baru Terdengar Lagi Suara Imam Itu Takbir Untuk Ruku Nah Ini Yang Dipertanyakan Kepada Khobab Rasul Itu Membacanya Pertanyaan Itu Menanyakan Keberadaan Bacaannya Ternyata Khobab Menjawab Membaca Satu Berarti Ada Membaca Di sana Dan Pertanyaan Itu Menunjukkan Bahwa Bacaan Pada Waktu Sholat Zuhur Dan Asar Itu Sir Seperti Apa Itu Bacaan Sir Itu Tidak Ada Suara Yang Terdengar Sehingga Pertanyaannya Demikian Nah Di bab Sekarang Ini Bab 98 Bab Kiro Atif Maghrib Ini Bukan Soal Jahar Atau Bukan Soal Keberadaan Bacaan Tersebut Di bab Ini Dan Nanti Dari hadisnya Juga Kelihatan Ini Penjelasan Tentang Judulnya Dari Ibnu Harajar Sekolah Ini Maksud Dimembohori Pada bab Sekarang Dengan Judul Bab Kiro Atif Maghrib Itu Tentang Kadar Atau Banyaknya Katakannya Banyaknya Jumlah Ayat Atau Surat Yang Dibaca Pada Waktu Sholat Maghrib Nah Sekarang Hadisnya Yang Pertama Anibni Abbasin Rodiyallahu Anhumah Innahu Kola Inna Ummal Fadli Samiat Hu Wahua Yakro Wal Mur Salati Urfa Fakolat Ya Bunaya Wallahi Lakod Zakartani Bikiro Atika Hazihi Surata Innaha Laakhiru Masami Tumin Rasul Lillahi Salallahu Salama Yakro Biha Fil Maghrib Dari Ibnu Abbas Semoga Allah Meridui Keduanya Dia Berkata Inna Inna Umal Fadli Samiat Hu Wahua Yakro Sesungguhnya Ummul Fadol Ini kunyahnya Kalau laki-laki kan Suga Abu Abu Jahal Abu Lahab Abu Hurero Abu Kosimar Abu Itu Kunyah Bahasa Arabnya Kalau Untuk Perempuan Ummu Seperti Istrinya Abu Lahab Itu Sebutannya Ummu Jamil Bukan Nama Berartinya Kunyah Itu sebutan Bahasa Kitanya Ummu Jamil Ini Ummul Fadol Ibunya Ini Ummul Fadol Itu Ibunya Ibnu Abbas Ibnu Abbas Berkata Sesungguhnya Ummul Fadol Ibunya Sendiri Ini Yang Dimaksud Mendengarnya Mendengar Ibnu Abbas Wahua Yakro'u Ketika Ibnu Abbas Membaca Surat Al Mursalat Ini Maksudnya Membaca Surat Al Mursalat Ummul Fadol Mendengar Ibnu Abbas Ketika Ibnu Abbas Membaca Surat Al Mursalat Nah Setelah Selesai Sholat Kemudian Ummul Fadol Berkata Ya Bunaya Wahai Anakku Wallahi Demi Allah Lakod Zakartani Sesungguhnya Engkau telah Mengingatkan Aku Bikiro Atika Hazihi Surata Dengan Bacaan Surat Tersebut Sesungguhnya Engkau Telah Mengingatkan Aku Dengan Bacaan Surat Tersebut Innaha La Akhiru Masamitu Min Rasulillah Yassalam Surat Itu Itu Surat Terakhir Yang Aku Dengar Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Ketika Beliau Yak Ra Ubiha Fil Magrib Ketika Beliau Membaca Surat Tersebut Pada Waktu Sholat Magrib Ini Soal Jaharnya Jelas Dengan Hadis Ini Soal Jaharnya Sudah Kelihatan Umul Fadol Mengatakan Aku Mendengar Rasulullah Membaca Surat Tersebut Pada Waktu Sholat Magrib Bahasa Arab Aku Mendengar Berarti Ada Suara Nah Ini Hadis Pertama Bukan Soal Jaharnya Tapi Imam Buhri Dibab Ini Bukan Soal Jaharnya Hadis Ini Tentang Ukuran Banyaknya Ayat Itu Yang Dibaca Pada Waktu Sholat Magrib Satu Hadis Demikian Sekali Lagi Hadis Dari Ibn Abbas Semoga Allah Meridoinya Ia Berkata Sesungguhnya Umul Fadol Mendengarnya Mendengar Ibn Abbas Ketika Ia Membaca Walmursalati Murfa Kemudian Umul Fadol Berkata Wahai Anakku Demi Allah Sesungguhnya Engkau Telah Mengingatkanku Dengan Bacaan Surat Tersebut Sesungguhnya Itu Adalah Itu Adalah Yang Terakhir Aku Mendengar Rasul Rasul Membacanya Ketika Sholat Magrib Yang Kedua Hadisnya Anmar Wan Nabnil Hakami Kola Kola Li Zaid Ubnu Sabitin Mak Lakat Takra'u Pil Magrib Biki Sorin Wak Samitun Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Yak Rau'u Bit Tulai Tulai Yaini Dari Marwan Bin Al-Hakam Dia Berkata Zaid Bin Sabit Berkata Kepadaku Mengapa Kamu Membaca Dengan Surat Pendek Pada Waktu Sholat Magrib Kenapa Kamu Membaca Surat Yang Pendek Pada Waktu Sholat Magrib Sungguh Aku Pernah Pernah Bukan Selalu Berarti Sungguh Aku Pernah Mendengar Rasul Sallallahu Membaca Ini Di Sholat Magrib Membaca Tulai Bit Tulai Tulai Yaini Itu Redaksinya Demikian Dua Surat Yang Panjang Sekali Gini Marwan Bin Al-Hakam Mengatakan Zaid Bin Sabit Berkata Kepadaku Kenapa Kamu Baca Surat Pendek Waktu Sholat Magrib Sungguh Aku Pernah Mendengar Rasulullah Membaca Dua Surat Panjang Pada Waktu Sholat Magrib Itu Berartinya Sungguh Aku Pernah Mendengar Rasulullah Membaca Dua Surat Yang Panjang Nah Seperti Itu Terjemahnya Sekarang Penjelasan Untuk Hadis Yang Pertama Disini Tidak Banyak Penjelasannya Jadi Bapini Juga Mungkin Mungkin Tidak Terlalu Panjang Di Pembahasannya Yang Pertama Tadi Soal Judul Sudah Saya Dahulukan Imam Ibn Hajar Lasu Menerangkan Dengan Judul Babul Kiro Atif Magrib Yang Dimaksud Oleh Imam Bukhari Jadi Satu Bukan Soal Keberadaan Bacaannya Dan Juga Bukan Soal Jahar Dan Sir Yang Dimaksud Di Dalam Bab Ini Adalah Ukuran Atau Banyaknya Bacaan Ayat Pada Waktu Soal Eh Pada Waktu Salat Magrib Nah Penjelasannya Yang pertama Demikian Tentang Judul Kemudian Yang kedua Ini Juga Mungkin Jarang Yang Mengenal Umul Fadol Biasanya Biasanya Ya Mengapa Ada Sebutan Demikian Ini Umul Ini Sebutan Misalnya Abu Jahal Kenapa Abu Jahal Jahal Bodoh Kenapa Dia Disebut Mendapatkan Sebutan Demikian Nama Aslinya Abu Jahal Itu Amr Bin Hisham Amr Bin Hisham Nama Aslinya Dia Ini Orang Yang IQ Tinggi Cerdasnya Luar Biasa Beratinya Am Yeteh Waktu Umur Masih Muda Saja Di bawah 30 Abu Jahal Ketika Umurnya Masih Muda Di bawah 30an Dia Ini Sudah Menjadi Tempat Bertanya Kalau Orang Ada Masalah Datangnya Ke Abu Lahab Sampai Muncul Sebutan Abu Hikam Abu Hikam Si Bijak Artinya Setiap Orang Bertanya Lalu Konsultan Mungkin Orang Tempat Bertanya Abu Jahal Sampai Mendapatkan Sebutan Abu Hikam Si Bijak Mungkin Orang Mungkin Nah Kemudian Ketika Abu Jahal Menolak Untuk Beriman Padahal Dia sendiri Mengatakan Muhammad Itu Benar Hanya Kan Gengsi Kalau Aku Beriman Berarti Bani Kusoy Bani Kusoy Marganya Abu Jahal Marga Mungkin Kabilah Kabilahnya Abu Jahal Itu Bani Kusoy Namanya Kalau Rasulullah Itu Bani Abdu Manaf Ini Terjadi Persaingan Itu Di antara Mereka Abu Jahal Itu Kalau Mengakui Beriman Rasulullah Sallallahu Itulah Sebagian Nabi Itu Abu Jahal Menganggap Bani Kusoy Itu Kalah Dibani Abdu Manaf Ada Nabi Dibani Kusoy Ada Nggak Nggak Ada Berarti Kita Kalah Itu Alasannya Sebetulnya Alasan Yang Apa Nama Disebut Ganjil Alasannya Ganjil Tidak Mau beriman Hanya Karena Demikian Persaingan Marga Persaingan Kabilah Sejak Muncul Sejak Abu Jahal Melontarkan Penolakan Demikian Padahal Dia terbuka Secara terbuka Mengatakan Muhammad Itu Benar Tapi Kalau Kalau Saya Beriman Berarti Mengakui Bani Kusoy Itu Kalah Berarti Sejak Abu Jahal Menyatakan Demikian Ini Rasulullah Sendiri Ini Yang Memunculkan Julukan Abu Jahal Itu Dari Nabi Sebutannya Si Bodoh Itulah Si Dungu Dasar Padahal Mengakui Kebenarannya Itu Masalah Karena Mengakui Kebenarannya Abu Jahal Si Dungu Kalau Abu Lahab Itu Sebutan Dari Ini Wajahnya Yang Merah Wajahnya Merah Si Cepot Mendi Orang Wajahnya Merah Sehingga Cepot Seperti Makanya Lahab Itu Artinya Api Yang Menyala Nyala Seperti Nyala Api Dilihat Dari Kulit Wajahnya Yang Berwarna Merah Seperti Orang Yang Sedang Marah Sampai Ke Ubun Ubun Biasanya Suka Memerah Wajahnya Hari Maka Itu Abu Jahal Tengah Mek Berem Si Cepot Mendi Orang Kersenang Berem Kersedih Berem Si Cepot Suga Kalau Rasulullah Sendiri Abu Kosim Rasulullah Punya Sebutan Juga Abu Kosim Tapi Itu Disandarkan Ke Anak Pertama Anak Pertama Rasulullah Itu Pertama Punya Anak Dari Khadijah Laki-laki Oleh Rasulullah Diberi Nama Kosim Orang-orang Menyebutnya Abu Abu Kosim Nah Umu Jamil Istrinya Abu Lahab Umu Jamil Jamil Artinya Cantik Panggil Isna Didinya Hari Tama Umu Jamil Ya Aku Abu Hab Ya Tuh Aku Batur Abu Hab Desah Akan Pemimpin Jadi istrinya Jadi istri Abu Lahab Umu Jamil Namanya Arwa Aslinya Namanya Arwa Binti Harb Nama Umu Jamil Ini Umul Fadol Kenapa Namanya Umul Fadol Umul Fadli Itulahnya Kalau aslinya Umul Fadli Ini Ibunya Ibunya Ibnu Abbas Itu Mendapat Sebutan Umul Fadli Apa Si Al Fadlu Umul Fadli Gak 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 Apa Namanya Gak Serta Merta Dapat Sebutan Kalau Gak Ada Kaitan Abu Hurairah Kenapa Disebut Abu Hurairah Karena Suka Membawa Anak Kucing Di Lengan Bajunya Besar Abu Hurairah Suka Membawa Anak Kucing Hurairah Anak Kucing Arti Hurairah Anak Kucing Lain Ucing Garong Lain Ucing Badan Anak Dan Bukan Penggemar Kucing Bukan Abu Hurairah Bukan Penggemar Kucing Abu Hurairah Ngukut Ucing Ating Pedah Murunan Eta Berdengali Gular Guler Murunak Wucing Bawa Hanya Mungkin Hanya Begitu Saja Dapat Sebutan Abu Hurairah Ini Al-Fadlu Al-Fadlu Itu Apa Al-Fadlu Itu Ini Kalau Ini Imam Bukhari Sendiri Membuat Ini Ini Babu Man Ahak Kubil Imamah Satu Dari Sana Di Antaranya Siapa Yang Paling Berhak Menjadi Imam Yang Paling Berhak Menjadi Imam Itu Adalah Ahlul Ilmi Wal Fadli Kayaknya Al-Fadlu Itu Apa Gitu Ini Yang Paling Berhak Menjadi Imam Itu Adalah Ahlul Ilmi Wal Fadli Kalau Ilmu Jelas Artinya Yang Berilmu Yang Berhak Menjadi Imam Itu Yang Berilmu Satu Lagi Yang Memiliki Al-Fadlu Kemudian Soal Maghiri Gampang Makanya Saya Lihat Tidak Lama Soal Itu Nama Kemudian Satu Lagi Tentang Al-Fadlu Di Dalam Kitabul Iman Imam Bukhari Itu Babu Tafaduli Tafaduli Mumin Itu Judulnya Yang Maksudnya Seperti Ini Dari Mana Dari Apa Bisa Seorang Mumin Itu Lebih Utama Dibanding Dengan Mumin Lainnya Dari Apanya Ternyata Dari Al-Fadlu Nah Al-Fadlu Itu Apa Al-Fadlumah Kalau Dalam Siapa Yang Paling Berhak Menjadi Imam Ahlul Ilmi Ahli Ilmu Artinya Yang Berilmu Wal-Fadli Yaitu Ta'al Fadlumah Amal Garis Miring Akhlak Sehingga Ketika Rasulullah Tidak Bisa Menjadi Imam Rasulullah Menunjuk Siapa Yang Menjadi Imam Ini Rasulullah Yang Menunjuk Perintah Abu Bakar Yang Menjadi Imam Meskipun Naisah Protes Rasulullah Abu Bakar Itu Kalau Menjadi Imam Suka Menangis Jangan Jangan Nanti Salat Tidak Tamat Rasulullah Tetap Memerintahkan Abu Bakar Ada Apa Gitu Dengan Abu Bakar Ternyata Kan Di Beberapa Hadis Rasulullah Sudah Menunjukkan Orang Pertama Orang Terbaik Yang Paling Utama Di Seluruh Sahabat Itu Adalah Abu Bakar Di Antaranya Rasulullah Menyemdakan Orang Pertama Dari Umatku Yang Masuk Surga Adalah Abu Bakar Yang Paling Orang Pertama Di Antara Umat Rasulullah Itu Yang Masuk Surga Abu Bakar Kemudian Satu Lagi Dengan Berisyarat Dengan Hadis Ini Ketika Ketika Rasulullah Menyebutkan Menerangkan Pintu Surga Ada Delapan Dan Masing-masing Surga Pintu Itu Ada Namanya Dan Seseorang Itu Akan Dipanggil Masuk Surga Sesuai Dengan Amalannya Yang Paling Menunjuk Ada Solat Ada Royan Saum Royan Ada Solat Ada Royan Ada Sodakoh Ada Jihad Nanti Orang Akan Dipanggil Masuk Surga Itu Melalui Amal Yang Paling Menonjol Yang Mana Abu Bakar Mengatakan Akan Ada Orang Yang Pantas Untuk Masuk Surga Melalui Pintu Manapun Dan Rasulullah Menyebut Aku Berharap Abu Bakar Orangnya Disitu Yang disebut Abu Bakar Dari Mana Lebih Utamanya Abu Bakar Dibandingkan Dengan Yang Lain Dari Amalnya Dari Akhlak Nya Abu Bakar Itu Nah Kebetulan Yang kemarin Yang pembahasan Yang kemarin Itu Dalam Kitabul Azab Kitabul Adab Masih Hadis nomor Satu kan Kemarin Rasulullah Rasulullah Itu Adalah Orang Yang Sangat Ringan Sangat Mudah Untuk Beramal Soleh Rasulullah Itu Orang Yang Sangat Ringan Sangat Mudah Gitu Taraya Hulang Hulang Hula Gitu Mikir Mikir Nimbang Nimbang Apalagi Sampai Gak Jadi Rasulullah Itu Orang Sangat Ringan Sangat Mudah Untuk Beramal Soleh Dan Hal Tersebut Itu Ningkat Lagi Artinya Lebih Mudah Lagi Pokoknya Meningkat Ketika Masuk Bulan Ramadan Nah Orang Yang Seperti Ini Selain Nabi Nomor Satunya Adalah Abu Bakar Kalau Urusan Beramal Soleh Teta Al-Fadlu Abu Bakar Itu Di Antara Semua Sahabat Itu Untuk Urusan Beramal Soleh Itu Abu Bakar Yang Paling Dulu Kalau Surat Apa Yang Memerintahkan Fasta Bikul Khoyrot Berlomba Lombalah Dalam Al-Khoyrot Amal Soleh Berlomba Lombalah Dalam Amal Soleh Abu Bakar Juaranya Ta Umul Fadli Itu Ibunya Siapa Ibnu Abbas Itu Mendapat Sebutan Umul Fadli Artinya Ini Untuk Urusan Beramal Soleh Kalau Khabar Siapa Khobab Yang ditanya Rasul itu Membaca Enggak Itu kan Khobab Yang ditanya Kalau Khobab Itu Abu Sobri Abu Sobri Untuk Urusan Sabar Khobab Itu Juaranya Ini Diambil Dari Khobab Itu Sahabat Yang mendapat Siksaan Paling Berat Ketika Di Mekah Di awal-awal Islam Khobab Namanya Sahabat Ini Dia Yang mendapatkan Siksaan Paling Berat Tapi Dia Bertahan Tidak Keluar Dari Islam Disiksanya Itu Sampai Dililit Dengan Rantai Yang Menyala Merah Gitu Di Rantainya Dipanaskan Dulu Itu Di Dalam Api Setelah Merah Dililitkan Ke Badannya Pernah Juga Di Kepalanya Disimpan Barak Api Itu Mendapatkan Siksaan Maksudnya Seperti Yang Menyiksa Bilal Itu Supaya Keluar Lagi Dari Islam Abu Sobri Itu Soal Kesabaran Itu Khobab Nah Ini Umul Fadol Itu Demikian Karena Nama Aslinya Ini Umul Fadol Ibunya Ibnu Abbas Itu Adalah Lubabah Binti Al-Haris Al-Hilaliah Ini Nama Aslinya Lubabah Binti Al-Haris Al-Hilaliah Mendapat Sebutan Umul Fadli Itulah Al-Fadli Karena Tidak Semata-mata Disandarkan Ke Satu Kata Tadinya Abu Hurairah Abu Jahal Abu Lahab Pasti Ada Apa Apanya Mengapa Disandarkan Kepada Kata Tersebut Nah Ini Umul Fadli Ibunya Ibnu Abbas Berarti Soleh Pisan Soleh Pisan Ibunya Ibnu Abbas Dan Dia itu Adalah Perempuan Kedua Yang Masuk Islam Setelah Khadijah Nah Kalau dari Perempuan Yang pertama Masuk Islam Khadijah Istri Rasulullah Nah Perempuan Kedua Ini Ibunya Ibnu Abbas Ibnu Abbas Itu Eh Ibnu Abbas Itu Kan Anaknya Al-Abbas Al-Abbas Bin Abdul Muttalib Jadi Al-Abbas Pamannya Nabi Berarti Kan Rasulullah Dengan Ibnu Abbas Itu Sepupuan Sebetulnya Ya Saudara Sepupunya Rasulullah Bapak Rasulullah Bapaknya Rasulullah Itu kan Abdullah Anak Bungsu Dari Berapa Kalau gak Salah Sebelas Sepuluh Atau Dua Sepuluh Kalau gak Salah Sepuluh Bersaudara Nah Al-Abbas Diantara Paman Pamannya Uwanya Al-Abbas Itu Juga Termasuk Yang Masuk Islam Di Awal Istrinya Ikut Juga Masuk Islam Dari Kalangan Perempuan Dialah Orang Kedua Yang Masuk Islam Setelah Yang Pertama Adalah Khadijah Ayat Ternyata Tertarik Dengan Ternyata Ini Sebutannya Umul Fadli Dari Seorang Perempuan Yang Mendapatkan Sebutan Umul Fadli Al-Fadlu Itu adalah Amal Amal Soleh Itulahnya Umul Al-Fadlu Amal Soleh Atau Jadinya Akhlaksinya Amal Nah Kemudian Penjelasan Berikutnya Umul Fadl Ini Merasa Teringatkan Berartinya Merasa Teringatkan Ketika Mendengar Ibnu Abbas Membaca Surat Almur Salat Tadinya Ketika Ibnu Abbas Membaca Mendengar Ibnu Abbas Membaca Almur Salat Terkenang Mungkinlahnya Terkenang Terngiang Terkenang Kembali Dia Mengatakannya Tadi Hadisnya Demi Allah Sungguh Engkau Telah Mengingatkan Aku Ketika Kamu Membaca Surat Itu Terkenang Itulah Surat Yang Dibaca Oleh Rasulullah Pada Berjamaah Terakhir Salat Magrim Berjamaah Terakhir Salat Magrim Kalau Surat Terakhir Yang dilakukan Oleh Rasulullah Adalah Salat Zuhur Terakhir Salat Itu Salat Zuhur Ketika Rasulullah Sudah Tidak Mampu Mengimami Salat Imam Itu Diserahkan Kepada Abu Bakar Rasulullah Sendiri Salatnya Di rumah Sambil Berbaring Sakit Yang Kemudian Meninggal Ketika Merasa Agak Baikan Itu Kan Pernahnya Hadisnya Diulang Ulang Oleh Mam Al-Bukhari Memaksakan Diri Nah Ketika Tidak Kuat Rasulullah Itu Soratnya Di rumah Sendirian Sambil Berbaring Mampu Sedikit Rasulullah Ke Masjid Padahal Rasulullah Kan Sebelumnya Sudah Memerintahkan Abu Bakar Yang Menjadi Imam Ternyata Rasulullah Merasa Baikan Bagi Rasulullah Itu Gak Bisa Ini Sudah Bukan Lagi Halangan Untuk Tetap Salat Di rumah Beliau Pergi Ke masjid Meskipun Harus Dipapah Oleh Dua Orang Oleh Siapa Al-Abbas Dan Si Eta Si Eta Isah Menyebut Ngaran Eta Nah Umul Padolnya Merasa Teringatkan Terkenang Kembali Mungkin Wah Itu Surat Yang Aku Dengar Terakhir Dari Rasulullah S.A.W Beliau Membaca Surat Tersebut Pada Waktu Sholat Maghrib Nah Tambahannya Sedikit Pada Riwayat Yang Melalui Ibnu Shihab Anaha Akhiru Sholawati Nabi S.A.W Itu Adalah Sholat Terakhir Rasulullah S.A.W Dengan Redaksi Hadisnya S.A.W Setelah Sholat Tersebut Rasul S.A.W Tidak Lagi Sholat Mengimami Kami Hingga Beliau Meninggal Satu Tanya Penjelasannya Itu yang Tadi Disebutkan Itulah Sholat Terakhir Rasul Mengimami Kami Yaitu Sholat Maghrib Dan Membaca Surat Ini Almursalat Ini Yang Sampai Umul Fadol Tadinya Terkenang Ketika Mendengar Ibnu Abbas Membaca Surat Tersebut Surat Etah Terkenangnya Adalah Itulah Sholat Terakhir Jadi Menurut Riwayat Ini Suma Mas Sholalana Setelah Itu Rasulullah Tidak Lagi Mengimami Sholat Tidak Lagi Mengimami Kami Sholat Hatta Qobad Dohun Loh Hingga Beliau Diambil Oleh Allah Itu Bahasanya Ini Digenggam Oleh Allah Nah Kemudian Di Bab Lain Imam Bukhari Ini Pada Bab Nah Ini Sudah Lama Juga Bab Ini Bab In Nama Juhilal Imam Mulyuk Tam Mabih Bab Hanyalah Diangkatnya Seorang Imam Itu Untuk Diikuti Ini Yang Apa Namanya Hadis Yang Melarang Dengan Keras Itunya Makmum Itu Mendahului Atau Menyusul Nyusul Imam Sebutannya Menyusul Nyusul Imam Atau Memburu Buru Imam Tadi Dalam Bab Tersebut Hadisnya Hadisnya Hadis Yang Diriwayatkan Melalui Aisyah Di sana Dijelaskan Bahwa Solat Terakhir Yang Nabi Lakukan Secara Berjamaah Dengan Sahabatnya Itu Adalah Solat Zuhur Ini Seolah-olah Ada Perbedaan Berarti Umul Fadol Mengatakan Itulah Solat Terakhirnya Eh Dimana Tidak lagi Mengimami Solat Kami Tidak lagi Mengimami Kami Solat Berjamaah Setelah Solat Magrim Dimana Rasulullah Membaca Surat Al-Mursalat Sampai Umul Fadol Kan Mengatakan Demikian Itulah Yang Terakhir Aku Dengar Dari Rasulullah Sallam Membaca Surat Tersebut Pada Waktu Solat Magrim Berarti Isa Sudah Enggak Berarti Isa Sudah Tidak Berjamaah Besoknya Subuh Sudah Tidak Berjamaah Tapi Di dalam Hadis Riwayat Bukhari Juga Pada Bab Inna Maju Ilal Imam Mulyu Tamabihi Nah Hadisnya Yang Diriwayatkan Melalui Yaisyah Disana Disebutkan Bahwa Solat Terakhir Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallam Mengimami Berjamaah Yaitu Pada Waktu Sakit Yang Beliau Meninggal Itu Adalah Solat Zuhur Ini Seolah Ada Dua Versi Jadi Solat Terakhir Itu Solat Apa Apakah Solat Magrib Atau Solat Isya Eh Solat Zuhurnya Apa Solat Magrib Atau Solat Zuhur Disini Karena Seolah Ada Perbedaan Ada Perbedaan Yang Menyebutkan Solat Terakhir Itu Sebetulnya Solat Apa Solat Terakhir Yang Dilakukan Rasulullah Mengimami Para Sahabat Nah Dari Dua Riwayat Ini Kemudian Di Tori Kotul Jam I Namanya Atau Bahasa Kitanya Dikompromikan Karena Seolah Ada Perbedaan Nah Tori Kotul Jam I Umul Fadol Mengatakan Eh Bahwa Hadis Yang Disebutkan Oleh Umul Fadol Rasulullah Aku Mendengar Terakhir Rasulullah Membaca Surat Tersebut Pada Solat Maghrib Nah Solat Yang Disebutkan Oleh Umul Fadol Di Dalam Hadis Itu Kalau Aisyah Menerangkannya Di Dalam Masjid Hadis Umul Fadli Hadzah Nyabian Nas Solat Talatih Hakat Aisyah Kanat Masjid Kalau Solat Yang Yang Aisyah Terangkan Itu Kan Terakhir Rasulullah Mengimami Para sahabat Itu Solat Zuhur Kan Solat Zuhur Itu Tidak Jahar Sementara Umul Fadol Mengatakan Aku Teringat Kembali Bahwa Itu Adalah Surat Terakhir Yang Aku Dengar Dari Rasulullah Ketika Beliau Membacanya Ketika Solat Maghrib Apakah Rasulullah Ketika Tidak Masjid Itu Tidak Solat Apakah Rasulullah Ketika Tidak Mengimami Solat Berjamaah Di Masjid Itu Rasulullah Solat Tidak Di rumahnya 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 Masa Tidak Solat Karena Umul Fadol Tidak Menerangkan Itulah Surat Terakhir Yang Aku Dengar Ketika Rasulullah Mengimami Bukan Itulah Yang Terakhir Aku Dengar Dari Rasulullah Ketika Beliau Solat Maghrib Tidak Menyebut Berjamaah Komprominya Berarti Ini Karena Seolah-olah Ada Perbedaan Antara Hadis Umul Fadol Dengan Aisyah Aisyah Mengatakan Solat Terakhir Beliau Menjadi Imam Itu Adalah Solat Zuhur Nah Sementara Hadis Ini Pun Mengesankan Inilah Solat Berjamaah Terakhir Padahal Bukan Demikian Jadi Solat Berjamaah Terakhir Yang Dilakukan Oleh Rasul Itu Solat Apa Solat Zuhur Seperti Yang Aisyah Katakan Itu Di Masjid Tapi Umul Fadol Disini Tidak Mengatakan Solat Berjamaah Terakhir Aku Mendengar Surat Ini Dibaca Oleh Rasul Pada Waktu Solat Maghrib Ketika Rasul Tidak Mengimami Ke Masjid Rasul Solat Di Rumah Ya Solat Karena Kan Sudah Tidak Mampu Sudah Tidak Mampu Untuk Pergi Ke Masjid Itu Tidak Berjamaah Karena Sakit Yang Kemudian Meninggal Ini Sakitnya Berat Untuk Ke Masjid Sudah Tidak Mampu Beliau Solat Sendirian Di Rumah Baca Apa Ini Yang Dibaca Berarti Ini Berarti Tidak Ada Perbedaan Sebetulnya Antara Hadis Aisyah Dengan Hadis Umul Fadol Ini Berarti Rasulullah S.W. Membaca Mengerjakan Solat Maghrib Dan Membaca Surat Almursalat Itu Ketika Beliau Solat Di rumah Karena Sudah Tidak Sanggup Untuk Kemusjid Nah itu Hadis Yang Pertamanya Imam Ibn Hajar S.W. Hanya Berangkat Demikian Saja Kemudian Yang Kedua Nah ini Yang Lebih Jelas Ini Hadis Yang Pertama Kan Surat Menerangkan Bahwa Meskipun Ini Bukan Tidak Jadi Patokan Tidak Jadi Patokan Harus Kurang Lebih Sekian Surat Yang Dibaca Pada Solat Maghrib Ini Tidak Menjadi Patokan Nah Hadis Yang Kedua Penjelasannya Hadis Yang Kedua Itu Seperti Ini Marwan Bin Al-Hakam Mengatakan Zaid Bin Sabit Berkata Kepadaku Kenapa Kamu Baca Surat Penek Di Solat Maghrib Nah Nabi Saja Pernah Membaca Tulait Tulayaini Ini Sebutan Tulait Tulayaini Dua Surat Panjang Yang Mana Dua Surat Panjang Ternyata Ada Beberapa Yang Menyebutkan Dua Surat Panjang Itu Surat Apa Ada Ada Yang Menyebut Surat Al-A'rof Dan Al-Anfal Luh Itu Salat Maghrib Al-A'rof Dan Al-Anfal Atau Berarti Tulay Tulayaini Isinya Sebutannya Yang Terpanjang Dari Kelompok Surat Panjang Al-Quran Itu Ada As-Sab-Utual Namanya Tujuh Surat Yang Panjang Pokoknya Tujuh Surat Yang Jumlah Ayatnya Terbanyak Itu Disebutnya As-Sab-Utual Tujuh Surat Yang Jumlah Ayatnya Paling Banyak Kemudian Ada Grup Dikelompokkan Ada Kelompok Menengah Ada Kelompok Surat Penek Ini Marwan Bin Al-Hakam Disini Yang disebut Kemudian Satu Lagi Yang disebut Di hadis Yang kedua Itu Adalah Zaid Bin Sabit Zaid Bin Sabit Dulu Siapa Zaid Bin Sabit Itu Adalah Orang Yang Ditunjuk Oleh Rasulullah Untuk Menulis Al-Quran Setiap Kali Ayat Yang Turun Rasulullah Itu Pemerintahkan Supaya Ayat Itu Ditulis Dan Ada Tujuh Orang Semuanya Ada Tujuh Orang Sahabat Yang Oleh Rasulullah Sallallahu Dibolehkan Bahkan Diperintah Untuk Menulis Setiap Ayat Yang Diturunkan Medianya Apa Tergantung Tergantung Jadi Bukan Bukan Apa Namanya Kemana-mana Siap Membawa Alat Tulis Kapan Wahyu Turun Juga Tidak Tau Rasulullah Kapan Wahyunya Turun Tidak Tau Jadi Ketika Wahyu Turun Rasulullah Memerintahkan Tulis Saat itu Baru Mencari Sehingga Kalau Ditemukan Ada Pelepah Kurma Tulis Di Pelepah Kurma Kalau Tidak Kalau tidak ada Apa-apa Ditanah Dulu Ditanah Ditulis Dulu Nanti Disalin Ke Pelepah Kurma Atau Media Apalah Nah Semuanya Semua Tulisan Ayat Ayat Al-Quran Di Zaman Rasulullah Itu Jadi Ada Tujuh Orang Sahabat Yang Oleh Rasulullah Ditugaskan Di Perintah Untuk Menuliskan Ayat Ayat Al-Quran Ada Tujuh Orang Nah Di Antara Tujuh Orang Ini Zaid Bin Sabit Pemimpinnya Jurutulis Nabi Pemimpinnya Ada Tujuh Orang Pasti Dia Apa Namanya Ya Hafal Ya Apa Soal Ayat Al-Quran Karena Dia Yang Ditunjuk Menuliskan Menuliskan Ayat Dan Semua Tulisan Tentang Ayat Al-Quran Itu Yang Menulisnya Tadilah Tujuh Ada Tujuh Orang Semuanya Itu Diambil Oleh Nabi Tidak Ada Yang Dimiliki Disimpan Masing-masing Itu Tidak Ada Semuanya Diambil Oleh Nabi Dan Tulisan Ayat Al-Quran Itu Kemudian Oleh Rasulullah Disimpan Di Rumah Istrinya Yaitu Hafsoh Anaknya Umar Bin Khotob Hafsoh Nah Di rumah Hafsoh Itu Ada Tulisan Ayat Quran Ketika Rasulullah Meninggal Tulisan Al-Quran Kan Hanya Ada Itu Yang Tidak Ada Lagi Tulisan Al-Quran Yang Menulis Itu Tidak Ada Karena Yang Dibolehkan Menulis Ayat Al-Quran Itu Hanya Tujuh Orang Tadi Yang Itu Pun Ditunjuk Oleh Rasulullah Tapi Hasil Tulisannya Kan Diambil Oleh Rasulullah Dikumpulkan Di rumah Hafsoh Ketika Rasulullah Meninggal Terpikir Gitu Oleh Umar Bin Khotob Kalau Tidak Ada Kitab Mushab Al-Quran Nasib Al-Quran Mau Bagaimana Kalau Orang-orang Yang Hafal Sudah Meninggal Apalagi Kan Di zaman Rasulullah Sendiri Kan Mengalami Sekaligus Kan 70 Orang Yang Hafal Quran Dibantai Ada Sahabatnya Yang 70 Orang Sahabat Yang Hafal Quran Dibantai Ini Kisahnya Kurang Lebih Pendeknya Seperti Ini Ada Satu Kaum Yang Datang Kepada Rasulullah Minta Diutus Orang-orang Yang Hafal Quran Untuk Mengajari Kaum Ternyata Setelah Rasulullah Memerintahkan Sahabat-sahabat Yang Hafal Quran Untuk Mengajar Itu Ternyata Dibantai Dibunuh Semuanya Ketahuan itu Ketika Ada Sahabat Terakhir Yang Masih Bisa Melarikan Diri Melarikan Diri Sampai Kepada Rasulullah Laporan Apa Yang Terjadi Setelah Itu pun Orang-sahabat Ini Meninggal Marah Luar Biasa Rasulullah Langsung Di Apa Namanya Di Dimutilasi Dimutilasi Sahabat Orang Yang Umar Bin Khotob Kemudian Usul Kepada Abu Bakar Bagaimana Kalau Al-Quran Itu Dibukukan Karena Kalau Hanya Ada Di Hafalannya Kalau Orang Yang Hafalnya Hilang Bagaimana Nanti Al-Quran Juga Hilang Asalnya Abu Bakar Bertahan Tidak Mau Dengan Alasan Aku Tidak Akan Melakukan Apa Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Itu Berkali-kali Sampainya Umar Bin Khotob Menemui Abu Bakar Untuk Memberi Pemahaman Mungkin Supaya Al-Quran Nanti Dibukukan Akhirnya Abu Bakar Menyetujui Nah Waktu Menuliskan Ayat-Ayat Al-Quran Itu Maka Diundanglah Di Tujuh Orang Tujuh Orang Yang Mencatat Ayat-Ayat Al-Quran Kemudian Dokumennya Pinjam Ke Hafsah Dari Arsif Berartinya Dari Arsif Dokumen Tentang Ayat Quran Adanya Di Rumah Hafsah Itu Dipinjam Oleh Abu Bakar Jadi Yang Menuliskan Ayat Al-Quran Itu Zaid Bin Sabit Dan Kawan-kawan Yang Tujuh Orang Ini Setelah Selesai Disimpan Oleh Abu Bakar Disimpan Tidak Disebar Dokumennya Dikembalikan Lagi Ke Hafsah Nah Di Zaman Usman Bin Afan Ternyata Beberapa Kabilah Itu Bacaan Quran Beda-beda Menurut Dialeknya Masing-masing Nah Nah Ini Usman Bin Afan Sebagai Khalifah Saat Itu Melihat Wah Ini Bahaya Kalau Al-Quran Jadi Beda-beda Bacaannya Nanti Jangan-jangan Terjadi Perselisihan Di antara Umat Islam Tentang Bacaan Quran Kemudian Usman Bin Afan Memper Membuat Mushab Berdasarkan Mushab Dokumen Abu Bakar Artinya Abu Bakar Kan Ada Usman Bin Afan Kemudian Memperbanyak Bukan Membuat Memperbanyak Mushab Yang Dibuat Oleh Abu Bakar Dan Bahasa Arabnya Menggunakan Arab Quresh Arab Hijaz Kalau Enggak Salah Namanya Itu Kemudian Disebar Ke Semua Daerah Dan Semua Itu Bacaan Itu Jadi Seragam Sampai Sekarang Al-Quran Seragam Usman Bin Afan Yang Menyebarkan Al-Quran Itu Semuanya Jadi Mengikuti Bacaannya Jadi Sama Zaid Bin Sabit Kemudian Marwan Bin Al-Hakam Ketika Kejadian Ini Dia Ini Sebagai Apanya Kalau Dulu Itu Disebutnya Setingkat Gubernur Gubernur Madinah Marwan Bin Al-Hakam Ini Gubernur Madinah Ketika Dia Mengimami Sholat Magrib Ini Kejadiannya Hadis ini Di Riwayat Yang Lainnya Ketika Menjadi Imam Sholat Magrib Marwan Bin Al-Hakam Itu Membaca Rokaat Pertama Al-Ikhlas Rokaat Kedua Al-Kawusar Sabit Atul Menggubernur Mocasurat Orang Gubernur Mocasurat Al-Kawusar Berjamaah Carakan Sabit Tadi kan Sabit Siapa Di kalangan Sahabat pun Dia orang yang Dipercaya Untuk Menulis Al-Quran Nah Hadis Kedua Kan Marwan Bin Al-Hakam Mengatakan Sabit Berkata Kepadaku Sabit Mengatakan Seperti Ini Apa-apaan Kamu Kurang lebih Demikian Lanya Kalau ini Terjemah Bebasnya Apa-apaan Kamu Sholat Magrib Baca Surat Yang Sangat Pendek Dulu Aku Pernah Mendengar Rasulullah Itu Membaca Tadinya Tulai Tulai Ini Dua Surat Diantara Surat-surat Yang Panjang Bacaannya Dalam Ini nih Pedih Ibn Hajar Rasulullah Ini Menerangkan Ada Satu Riwayat Yang Menerangkan Al-Arof Dan Al-Anfal Ada Yang Menerangkan Ali Imron Dan Al-Arof Tidak Lepas Dari Yang Sabit Tadilah Hanya Tujuh Surat Yang Jumlah Ayatnya Panjang Panjang Tapi Pernahnya Bukan selalu Rasulullah Itu Pernah Membaca Surat Yang Sangat Panjang Pada Sholat Maghrib Dari Jabat Gubernur Jabatan Makanya Ditegur Disini Oleh Zaid Bin Sabit Kamu Apa-apaan Kamu Sholat Maghrib Baca Ini Di Riwayat Apa Pada Riwayat An-Nasai Pada Riwayat An-Nasai Zaid Bin Sabit Mengatakan Kepada Marwan Ya Aba Abdillah Ya Aba Abdil Malik Wahai Abu Abdul Malik Marwan Yang dimaksud A-Takro'u Fil Maghrib Bikul Huallahu Ahad Wa Inna A-Toy Nak Al-Kawusar Rimane Si Gubernur Maca Ditegur Sholat Maghrib Al-Ikhlas Jeng Al-Kawusar Ngerakun Ngerakun Gubernur Maca Ngimaman Sholat Al-Ikhlas Jeng Al-Kawusar Nabi Maha Pernah Maca Ayat Nage Al-Aruf Tapi Ini Bukan Selalu Tadinya Pernah Nabi Pernah Mengimami Sekali Lagi Maka Bab Ini Imam Bukhuri Itu Bab Kiro Ati Fil Maghrib Bukan Soal Keberadaan Bacaannya Bukan Soal Jahar Dan Sirnya Di Bab Ini Kalau Soal Jaharnya Itu Nanti Bab Berikutnya Bab Jahri Fil Maghrib Disini Soal Ukurannya Jadi Seolah Beginilah Kalau Waktu Sholat Paling Pendek Itu Kan Maghrib Waktu Sholat Yang Paling Pendek Maghrib Dari Maghrib Ke Isha Kan Sangat Pendek Bahkan Kadang-kadang Tidak Sampai Satu Jam Jadi Seolah Jangan Mentang-mentang Oh Waktunya Pendek Oh Ayat Nage Al-Ikhlas Dan Al-Kawisar Tetap Saja Tadi Di hadis Pertama Siapa tadi Umul Fadli Umul Fadol Mengatakan Aku Ingat Terakhir Rasulullah S.A.W. Membaca Surat Tersebut Pada Waktu Sholat Maghrib Yaitu Sholat Surat Al-Mursalat Meskipun Panjang Pendeknya Itu Tergantung Dari Apa Namanya Kebiasaan Sebetulnya Entah Kalau Kalau Orang Indonesia Mungkin Kalau Orang Indonesia Yang Melaksanakan Haji Atau Umroh Sholat Di Masjidil Haram Sholat Subuh Asa Panjang Sakit Asa Panjang Sakit Padahal Tidak Sebetulnya Cukuplah Sakit Wajar Tidak Terlalu Panjang Sebetulnya Tapi Juga Ini Pengalaman Pengalaman Sendirinya Ketika Sholat Jumatan Sholat Jumat Di Masjid Nabawi Sholat Jumat Di Masjid Nabawi Imam Nya Yang Pisan Yang Pertama Al Ikhlas Yang Kedua Al Kausar Sholat Jumat Kealaman Mengalami Itu juga Jadi Pertanyaan Dalam Dalam Disa Pertanyaan Hanya Menurut Kenapa Milihnya Yang Penok Pisan Al Ikhlas Apat Ayat Ayat Jukul Walau Ahad Allah Hanya Dua Katakan Satu Ayat Jumlah Ayat Sedikit Ayat Penek Penek Artinya Ini Memang Betul Penek Jumlah Ayat Sedikit Kata Kata Di Setiap Ayat Sedikit Kealaman Dap Pernah Surat Di Masjid Nabawi Imam Nanti Ini Maca Surat Etam Nah Ini Ditegurnya Oleh Hadis Yang Kedua Ini Marwan Itu Sebagai Gubernur Hanya Sebagai Gubernur Madinah Saat Itu Ketika Mengimami Sholat Maghrib Membaca Di Rewet Anas Tadi Disebutkan Teguran Marwan Itu Menyebutkan Suratnya Kemudian Dibandingkan Dibandingkan Oleh Zaid Bin Sabit Nabi Saja Pernah Membaca Tulai Tulai Ini Itu Dua Surat Yang Panjang Panjang Nah Diantara Tujuh Surat Yang Paling Panjang Tujuh Surat Yang Bacaan Ayatnya Paling Panjang Paling Banyak Jumlah Ayatnya Tapi Pernahnya Bukan Selalu Entah Karena Itu Karena Maghrib Ini Waktunya Sangat Pendek Itu Sehingga Memilih Membaca Surat Yang Sangat Pendek Nah Apa Karena Alasan Demikian Itu Marwan Karena Marwan Juga Kan Makanya Jadi Gubernur Makanya Jadi Imam Masa Baca Baca Hapal Kurannya Cuma Sedikit Berarti Artinya Ini Kesekajaan Marwan Sengaja Membaca Surat Tersebut Ternyata Itu Ditegur Berartinya Shalat Maghrib Itu Nyeulah Tukir Gitu Ingmah Gitulah Seolah Jangan Kalau Terlalu Pendek Gitunya Dengan Membaca Surat Surat Yang Paling Pendek Di dalam Al-Quran Ayatnya Sedikit Jumlah Ayatnya Sedikit Kemudian Ayatnya Pun Pendek Dua-duanya Juga Samanya Al-Ikhlas Ayatnya Hanya Empat Ayatnya Pendek Kemudian Al-Kawusar Juga Paling Sedikit Jumlah Ayatnya Hanya Tiga Ayatnya Juga Pendek Nah Kembali Kepada Bab Ini Sehingga Maksud Dimam Bukhori Dengan Dua Hadis Ini Ini Soal Banyaknya Ayat Yang dibaca Pada Waktu Sholat Maghrib Apa Mau Ini Dijadikan Standar Almurshalat Kita Juga Enggak Karena Saat Itu Standarnya Seperti Itu Ketika Nabi Mengimami Salat Berjamaah Surat Al-Mufasol Surat Al-Mufasol Tarata Nabi Itu Kalau Mengimami Jumlah Ayatnya Kurang Lebih Surat Al-Mufasol Surat Al-Mufasol Itu Mulai Dari Surat Kof Sampai Yang Terakhir Nah Nanti Dihat Alah Keberapa Nanti Nanti Ada Bab Ini Bab 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 Membaca Dua Surat Dalam Satu Rokaat Kemudian Ada Juga Bab Satu Surat Dibaca Di Dua Rokaat Rokaat Pertama Surat Ini Rokaat Kedua Yang Itu Lagi Berarti Surat Surat Itu Diulang Surat Yang Dibaca Di Rokaat Pertama Dibaca Lagi Di Rokaat Kedua Nabi Juga Pernah Demikian Dan Tidak Panjang Lagi Ternyata Yang Dibacanya Itu Surat Al-Zal Zalah Pada Waktu Sholat Subuh Nabi Membaca Rokaat Pertama Al-Zal Zalah Rokaat Keduanya Al-Zal Zalah Lagi Jadi Pernah Rasulullah Itu Membaca Di Satu Rokaat Lebih Dari Satu Surat Pernah Ternyata Satu Surat Dibaca Di Dua Rokaat Juga Pernah Kalau Ini Standarnya Nabi Saja Sholat Maghrib Surat Al-Mursalat Yang Tadi Surat Al-Zal Zalah Jadi Sebetulnya Tidak Ada Standar Baku Mungkin Sebanyak Apa Surat Yang Dibaca Ketika Atau Di Dalam Sholat Kumaha Kebiasaan Jangan Ulah Al-Ikhlas Al-Kawusan Gubernur Dia Seorang Gubernur Madinah Makanya Tadi Kan Malaka Kamu Apa-apaan Tegurannya Kurang Lebih Kamu Apa-apaan Sholat Maghrib Membaca Al-Ikhlas Dan Al-Kawusar Terlalu Pendek Artinya Maksudnya Jangan Terlalu Pendek Demikian Meskipun Pada Akhirnya Tadinya Bahwa Nabi Pernah Membaca Di satu Rokaat Pernah Membaca Lebih Dari Satu Surat Kemudian Ada Satu Surat Pernah Juga Dibaca Di Rokaat Pertama Dan Kedua Artinya Dari Sekian Hadis Hadis Yang Menerangkan Membaca Surat Yang Manapun Silahkan Soal Panjang Pendeknya Tadi Tadilah Jadi Standar Juga Jadi Tidak Sama Sebetulnya Ada Satu Salat Yang Ditentukan Kalau Ini Ditentukan Gak Boleh Baca Surat Yang Lain Ini Gak Boleh Yaitu Salat Dimakom Ibrahim Kalau Salat Dimakom Ibrahim Surat Sudah Ditentukan Rokaat Pertama Surat Al-Kafirun Rokaat Yang Kedua Al-Ikhlas Nah Kalau Salat Dimakom Ibrahim Itu Surat Tidak Boleh Yang Lain Salat Dimakom Ibrahim Itu Salat Sunat Ya Karena Dan Wajib Lima Waktu Rangkaian Ibadah Umroh Setelah Tawaf Tujuh Keliling Kemudian Salat Dimakom Ibrahim Salat Itu Masing-masing Munfarid Salat Dimakom Ibrahim Tidak Berjamaah Salat Munfarid Di Tempat Yang Sama Yaitu Dimakom Ibrahim Bacaannya Jahar Ganeng Dimakom Salat Sunat Semuanya Jahar Masing-masing Salat Dimakom Ibrahim Itu Ada Ayat Yang Wat Wat Takhidu Mim Makom Ibrahim Musallah Jadikanlah Makom Ibrahim Itu Tempat Salat Kemudian Diadakan Syariat Salat Sunat Di Makom Ibrahim Itu Dilakukannya Oleh Orang Yang Umroh Setelah Selesai Tawaf Kemudian Salat Di Makom Ibrahim Salat Masing-masing Bacaannya Jahar Suratnya Sudah Ditentukan Tidak Boleh Yang Lain Makom Ibrahim Ini Kak Ini Makom Ibrahim Kalau Sekarang Ini Pakai Ditutup Dengan Kaca Terlihat Di Dalam Telap Kaki Besar Ukurannya Ukurannya Nomor Sapatun 120 Tilo Munda Sebenarnya Orang Paling Sepatun 4 Bolo 4 Hiji 4 Tiga Surah Besar Nabi Ibrahim Terseber Besar Sekarang Ditutup Dengan Kaca Jadi Kita Bisa Melihat Ini Kak Makom Ibrahim Itu Bukan Kuburan Bukan Kuburan Nabi Ibrahim Makom Itu Tempat Berdiri Dulu Nabi Ibrahim Itu Selesai Membangun Kak Dia Berdiri Di dekat Kak Berdoa Kepada Allah Berdirinya Waktu Berdoa Kepada Allah Berdoanya Itu Diantaranya Minta Persembahannya Membangun Kak Ini Diterima Oleh Allah Nah Solat Di Makom Ibrahim Itu Ini Kak Sebagai Qiblat Ini Makom Ibrahim Nah Disini Solatnya Berarti Menghadap Ke Kak Jadi Nabi Ibrahim Itu Ada Di Hadapan Kita Nah Ini Setelah Tawab Kesini Solat Di Makom Ibrahim Suratnya Sudah Ditentukan Nah Selain Solat Di Makom Ibrahim Ini Solat Yang Mana Pun Itu Tidak Ada Yang Ditetapkan Suratnya Bebas Kira-kira Muna Zaid Bin Sabit Bisa Dicaraikan Muna Zaid Bin Sabit Bisa Dicaraikan Gubernur Ngerakin Imam Mansolat Maghrib Al-Kawusar Surat Menurut Zaid Bin Sabit Zaid Sabit Ya Itulah Tadinya Zaid Bin Sabit Itu Punya Kedudukan Artinya Di Antara Sahabat Itu Dia Pemimpin Jurutulis Dan Menulis Ini Bukan Hanya Menulis Al-Quran Misalnya Ketika Rasulullah Menulis Surat Mengajak Masuk Islam Kepada Raja Heraklius Rasulullah Tidak Nulis Sendiri Rasulullah Tidak Bisa Baca Tidak Tulis Ada Yang Menulis Zaid Bin Sabit Tidak Menulis Nanti Rasulullah Itu Hanya Menandatangani Surat Jadi Sebutnya Ini Surat Rasulullah Tapi Yang Nulis Bukan Yang Menulis Itu Yaitulah Diantara Tujuh Orang Kutabul Wahyi Kalau Bahasa Sebutan Mereka Itu Yaitu Mereka Para Penulis Wahyu Jumlahnya Tujuh Orang Nah Pemimpinnya Ini Zaid Bin Sabit Nyamar Warn Dicarikan Ku Zaid Bin Sabit Menyenurut Wai Ngerakir Gubernur Mimaman Berjamaah Terpino Termaca Al-Ikhlas Dan Al-Kawusar Setelah Itulah Ini Ini Saya katakan Tadi Ini Terlalu Panjang Juga Pembahasannya Tentang Bab Yang Ininya Yaitu Soal Kadar Ukuran Atau Banyaknya Ayat Yang Dibaca Pada Waktu Sholat Magrim Artinya Jangan Terlalu Pendek Jangan Terlalu Pendek Entah Nih Kalau Baca Surat Al-Haraf Tambah Al-Anfal Cukup Enggak Waktunya Karena Diantar Semua Sholat Waktu Sholat Wajib Yang paling Pendek Itu kan Sholat Magrib Dari Magrib Isya Itu Paling Pendek Kadang-kadang Kurang Dari Satu Jam Subuh Subuh Sudah Pendek Sebetulnya Subuh Itu Dari Terbit Bahasanya Apa Terbit Pajar Sampai Terbit Matahari Terbit Matahari Ini Kalau Garis Horizon Garis Horizon Garis Pertemuan Antara Langit Dan Bumi Kalau Di Laut Garis Itu Pertemuan Antara Laut Dan Langit Itu Garis Horizon Kalau Matahari Yang Akhir Subuh Itu Adalah Kalau Titik Kulminasi Dari Mataharinya Titik Lingkaran Teratas Dari Matahari Menyentuh Garis Ofuk Habis Berarti Itu Habis Waktu Sholat Subuh Kalau Mataharinya Sudah Kelihatan Muncul Wah Itu Berarti Jelas Sudah Habis Apalagi Kalau Mataharinya Sudah Lepas Dari Garis Horizon Jam Tujuh Mataharinya Bukan Waktu Sholat Subuh Sholat Duh Berarti Waktu Duh Waktu Itu Dimulai Setelah Habis Waktu Subuh Duh Akhir Dari Waktu Duh Itu Kapan Kalau Rasulullah Menyebutnya Sampai Anak Unta Merasa Kepanasan Asalnya Enak Berjemur Enak Unta Tapi Bukan Manusia Pokoknya Waktu Sholat Duh Itu Kapan Waktu Enak Berjemur Kalau Sudah Terasa Panas Itu Berarti Sudah Habis Waktu Sholat Duh Kadang Kadang Ada Yang Meranyakan Sampai Jam Berapa Ya Sulit Kalau Tepat Sampai Jam Sekian Setengah Sepuluh Misalnya Jam Sepuluh Gak Bisa Juga Pokoknya Sampai Sudah Enggak Enak Kalau Berjemur Nah Itu Akhir Waktu Sholat Duh Untuk Sholat Akhir Waktu Sholat Duh Kalau Sholat Subuh Sampai Terbit Matahari Itu Juga Tidak Terlalu Panjang Awal Subuh Jam Berapa Kemudian Akhir Subuh Jam Berapa Kalau Sekarang Di Kalender Sudah Ada Sholat Subuh Dan Suruk Suruk Itu Akhir Waktu Sholat Subuh Sampai 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 Sampai